Apa namanya teknologi energi terbarukan, ini adalah biofuel dan bisa biorefenery bukunya. Ini salah satu bukunya dan bisa digunakan buku yang lain, tapi saya ambilkan ini. Dan di sini bisa dicek ada beberapa poinnya. Yang pertama adalah dulu, sekarang dan masa depan tentang perkembangan kultivasi mikroalga. Lalu adalah aplikasi dari immobilize teknik di sini untuk bioproses alga. Lalu juga potensi dari eksploitasi dan metabolik heteropik untuk biodiesel, produksi minyak biodiesel dari alga. Berarti secara tidak langsung alga itu bisa menjadi sumber bahan bakar untuk biodiesel. Lalu kulturnya, lalu limbah sebagai sumber nutrien. Karena kalau dahulu riset saya tentang alga di tahun 2000 berapa ya, 2009 saya sudah riset, semester 5 saya sudah riset sebenarnya. Nutriennya bukan dari limbah, tapi dari ya kita berikan semacam pupuk lah ya. Karena memang ada balai di Indonesia ini yang mengembangkan untuk alga. Tapi dulu itu belum sebesar booming sekarang mungkin ya. Jadi global warming itu sudah dikenal di tahun 2009 seingat saya itu. Lalu di sini adalah dia alga untuk biofuel, dia pakai wastewater ya. Di sini dia ada proses spesies dan ekstraksinya. Karena alga itu banyak spesiesnya ya. Misalnya saya pakai tetrasel mistui, kalau kawan saya nanoklorosis okulata, tapi pas saya baca di sini itu tidak ada nanoklorosis okulata. Jadi itu merupakan sebuah keanekaragaman letak biografis. Tidak semua tempat memiliki jenis alga yang sama, mikroalga yang sama. Lalu di sini ada bioremediasi ya untuk lingkungan dengan CO2 melalui mikroalga. Jadi di gadang mikroalga ini bisa menyerap CO2. Setelah itu ini prospek ya, pengaplikasiannya ya. Dari penggunaan alga menjadi sebuah produk ya, bioproduk dan dioptimasikan. Dan di sini ada banyak sampai babnya 17. Namun kalau dilihat dari sini, enggak mungkin cukup ya. Sampai ada bagaimana kita memanen, ya sampai potensi biar kita ubah ke solar energy menjadi listrik, ya ataupun energi kimia. Dan juga digest anaerobicnya, life cycle hingga ekonomiknya bagaimana. Jadi saya ngambil satu poin di sini, lebih ke poin adalah poin 6. Lebihnya bisa Anda pelajari secara mandiri. Oke, ini poin 6-nya. Di poin 6 ini, chapter-nya adalah alga. Ya, alga base wash, base wash, water treatment ya. Pakai limba, air limba di sini. Untuk produksi biofuel. Dari sisi yang dilihat adalah proses, spesies, dan metode ekstraksi. Nah, di sini, apa namanya, dari abstrak ini, ya. Itu tuh, apa namanya, prinsip dan alasan kenapa kita produksi biofuel pakai alga. Lalu juga dia mau gabungkan dengan bioremediasi, air limba, kota, dan pertanian. Ini, overall, maksudnya abstrak ini, inti dari bab 6. Harapannya, sebenarnya, dengan cara dia menggabungkan ya, limbah kota dan pertanyaan melalui dengan bioremediasi itu adalah, bisa mengatasi hambatan ekonomi untuk sistem alga sebelumnya. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan baru. Saya tidak nulis di sini pertanyaannya, tapi dari menurut saya ya, memangnya sistem alga sebelumnya kayak apa sih? Ya, mengapa saya tidak tulis pertanyaannya? Mohon maaf ya, pdf-nya ini tidak bisa di-edit. Jadi, saya harus nulis di sini, sedangkan kalau ngedit yang di sini tuh, tidak seluasa saya pakai poxit ya. Eh, nggak, saya pakai phantom ya. Jadi, sebenarnya, apa sih? Memangnya alga yang sebelumnya yang kayak mana? Nah, gitu ya, kok dia bisa bilang mengatasi hambatan ekonomi sistem alga sebelumnya. Lalu, mempromosikan produk bernilai tambah, di sini limbahnya jadi berkualitas tinggi, selain biodiesel, untuk meningkatkan kelayakan ekonomi. Nah, coba cari tahu sebenarnya limbah yang dimaksud, yang kayak mana sih untuk kebutuhan nutrien, sehingga limbah dari pabrik mana? Kalau di sini kan dia bilang air limbah kota ya. Jadi, limbah yang seperti apa sih yang dibutuhkan untuk hidupnya si alga untuk mengkontribute nutrien dia. Karena tadi dia bilang limbah ini menjadi sebuah nutrien buat dia. Itu udah pertanyaan yang kedua ya. Lalu, di sini meninjau spesies kandidat untuk kolam produksi alga skala penuh berdasarkan struktur alga, fisiologi, ekologi, dan metode ekstraksi dia untuk produksi biodiesel dan produk sampingnya. Oke, kalau yang di bawah ini belum ke arah sana ya, belum ada. Karena di sini dia bilang katakan spesies-spesies ini banyak ya. Nanti kita lihat dulu di bawah spesies seperti apa. Lalu, di sini juga ada strain dominan alga yang umum ditemukan di kolam air limbah. Ini disarankan untuk kandidat budidaya skala besar berdasarkan kemampuannya untuk menghilangkan nutrisi. Jadi, di limbah itu tetap ada nutrisi dan nutrisinya yang dibutuhkan. Nah, inilah yang menjadi sebuah pertanyaan juga. Yang tadi ya, pertanyaan sebelumnya. Apa yang dimiliki limbah sehingga dijadikan nutrisi? Kita ingin tahu poin-poin dia ini ya. Di sini dia bilang Euglenus, Kendemus, Selenastrum, Cholera, Aktinastrum. Indonesia nggak ada banget lah ini lah. Nggak ada jenis-jenisnya. Nah, sekarang silakan Anda cari lagi jenis mikro alga yang ada di Indonesia yang memiliki potensi untuk ke-Yof-Yul lalu Anda bandingkan dengan jenis alga ini yang di luar. Karena jenis alga yang berbeda tentu akan memberikan hal yang berbeda pula. Itu udah umum ya maksudnya. ekstraksi minyak melalui metode ekstraksi cairan super kritis berarti pakai CO2 biasanya kalau dia bilang pakai super kritis nanti ini mau dijelaskan dengan untuk nilai komersil dan bersama ini ada reklamasi air reklamasi air berarti kemarin saya ada apa ya kemarin itu saya sudah nulis istilah reklamasi disini kok hilang jadi reklamasi itu kan ada lahan yang rusak tidak berguna, diubah menjadi sesuatu yang memiliki potensi ekonomi, itu reklamasi jadi reklamasi itu macam-macam ada reklamasi tanah reklamasi air, dan reklamasi air ini tadi yang dikatakan bioremediasi nanti pasti ditanya kok teknik kimia irisan dengan teknik kimia saya setelah lulus jadi S1 lalu jadi S2 terus ngajar baru menyadari ya bidang ilmu teknik kimia ini kemana-mana ya main poinnya masuk ke lingkungan masuk tapi kalau lingkungan ke teknik kimia sulit karena main corenya lebih besar punya kita disuruh ngomongin tentang komposit masuk ke mesin disuruh tentang elektrolisis masuk ke elektro termasuk juga tentang kelistrikan juga belajar ya beda-beda lah ya dibilang ke arsitektur kita belajar menggambar teknik walaupun tidak begitu detil ya jadi hati-hati disana dikatakan tentang supply chain teknik kimia juga belajar disana jadi cukup resah kalau di teknik kimia itu ya kadang-kadang terlalu banyak yang dipelajari tapi ketika sudah lulus menjadi sebuah hal berbalik arah yang awalnya tidak disenangi ya mungkin menjadi sebuah bala bantuan ketika Anda menjadi sebuah pekerjaan oke ini adalah gambaran besarnya ya gambaran besarnya disini ada apa namanya pasar ya biofuel yang global itu sudah membuat transisi ya dari konsep dari sebuah konsep menjadi kenyataan yang nilarnya bisa miliaran dolar dalam 20 tahun terakhir generasi pertama dari biofuel itu melibatkan etanol dan biodiesel ini pertama kali mikro alga dimanfaatkan menjadi sebuah produk etanol dan biodiesel etanol itu diproduksi dari fermentasi gula atau disini adalah tanaman kaya yang akan pati ya tanaman yang kaya akan pati seperti adalah batang tebu ya atau batang gula kalau disini maya tebu dan juga disini dari jagung kemudian didistilat untuk memurnikan etanol jadi yield itulah kemurnian baru-baru ini ada kebaruan ada variasi keberuruan dari enzim selulase selulas sama silanase yang telah diidentifikasi dari mikroba yang hidup bebas ya yang hidup bebas dan simbiotik simbiotik ini berarti simbiosis ya numpang sama orang ya untuk apa disini digunakan untuk proses sakkarifikasi berarti pembuatan gula yang disini ya yang memungkinkan sebagian besar fraksinya itu ya menghasilkan apa produksi etanol berarti sudah ada pergeseran disini yang awalnya batang gula ini apa namanya untuk gula ya biasanya kalau kita ini sekarang berubah menjadi sebuah etanol ya kalau kita jelaskan sebelumnya hati-hati energi terbarukan akan menggeser atau mengganggu pasokan dari pangan disini sudah terlihat biodiesel disini ya terutama berasal dari ekstraksi ya disini ya ekstraksi dan transesterifikasi dari triglycerolida triglycerol ya atau triglycerida dari berbagai tanaman ya dari berbagai tanaman seperti apa canola tanaman canola jatofa atau ekstraksi atau ekstraksi minyak dari soy disini soy apa disini kedelai ya kedelai jagung sama minyak kelapa salit eh sorry kok minyak kelapa salit dari kelapa salit nah secara tradisionalnya sini biodiesel itu dibuat dari transesterifikasi yang diekstrak ya yang diekstrak dan menghasilkan apa disini metil ester asam lemak si fame ya disini yang dapat digunakan di mesin diesel tanpa adanya modifikasi ya dan disini juga ada gliserol sebagai produk samping ya selanjutnya disini produksi etanol yang global itu udah tumbuh ya sampai 22 miliar galon pada tahun 2011 itu dimana di USA dan Brazil dan mereka sudah berkontribusi lebih dari 65% dari total produksinya ini sumbernya dari asosiasi energi terbarukan tahun 2012 produksi biodiesel juga itu tumbuh cepat ya tumbuh dengan pecah meskipun titik awalnya meskipun titik awalnya itu kecil awal mula benar karena apa ya kalau bahasanya ya kalau dulu itu gak banyak yang menggandrumi lah siapa yang mau percaya tentang global warming mungkin ya di tahun 2008 pasar biodiesel global itu sekarang lebih worth it ya sampai 8,6 miliar Amerika dolar Amerika dan diduga ya disini akan diduga akan tumbuh menjadi 12,6 miliar pada tahun 2014 meskipun disini ya generasi pertama dari biofuel itu menunjukkan kontribusi yang kecil terhadap apa namanya terhadap industri terhadap industri bahan-bahan untuk transportasi si generasi pertama ini ya apa ini mereka itu selain tadi ya rendah ya masih kecil nilai kontribusinya mereka itu dapat kecaman ya karena mereka itu kan mengganggu produksi pangan ya disini mereka itu ganggu nih disini ya dan di pertama kali program biofuel ini ya itu berdampak negatif pada pasokan pangan karena kenapa mungkin pangan yang saat itu ada hanya cukup untuk membutuhi kebutuhan untuk makan yang mengganggu apa kedelai jagung biji-bijian ataupun perusakan disini ya ataupun perusakan ya dari hutan ya hutan hujan tropis yang di dalamnya itu ada batang tebu sama kelapa sawi nah selain itu ya ini ya selain itu ada tanaman teresial ya terestrial ya yang ini butuh berbulan-bulan disini ya disini kesnya adalah kelapa sawi tahunan yang tumbuh mereka itu sebelum mereka dapat memproduksi atau mereka dapat apa ya memanen hasil tanaman mereka jadi kalau sugar cane berapa lama disini ya jadi ada yang tanaman itu butuh berapa lama atau berapa bulan berbulan-bulan untuk mereka dapat dipanen nah disinilah kesulitan yang terkait dari biofuel generasi pertama ya nah minat pada biofuel yang berbasis alga mulai diperbarui ya dan upaya luasnya telah dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah teknis dengan produksi biomasa skala besar untuk apa agar hemat biaya kalau kondisinya kita buat skala kecil itu kosnya lebih tinggi mungkin kemarin yang ikut ke lapangan produksi kolam ikan itu bisa lihat ketika dia sebutkan dia cuma punya satu petak nah itu dia ya lebih lebih banyak tenaganya yang bayar dibandingkan hasilnya nah itu jadi inilah si generasi pertama dari biofuel yang menghasilkan etanol dan biodiesel yang tanamannya itu mengganggu saat itu kondisinya adalah tanaman pangan dan akhirnya memberikan sebuah peluang bagi sumber yang lain yaitu alga disini untuk membantu yang namanya produksi biofuel oke kita lanjut lagi disini nah alga itu didefinisikan sebagai sebuah kelompok organisme yang mampu berpotosintesis ya mulai dia uniseluler maupun bentuknya multiseluler yang tentu disini mereka itu gak punya ya akar batang dan daum sejati seperti yang dimiliki tanaman terestrial nah mikroorganisme fotosintesis umumnya merujuk yang kalau misalnya kita mau merujuk ke mikro alga nih ya apa namanya mereka itu harus mewakili sebuah susunan bentuk kehidupan yang kompleks dan beragam ya dalam memiliki kemampuan metabolisme lalu lalu juga adaptasi lingkungan maupun juga morfologi jadi kalau dulu konsep di biologi yang bisa melakukan fotosintesis hanyalah yang memiliki akar batang dan daun sejati tapi disini ada yang tidak ke arah sana ya lalu disini ada empat karakteristik umum yang signifikan pada bab ini bahwa alga itu kecil ototrophic kalau kita bilang ototroph mereka itu mampu mengambil CO2 untuk menghasil apa namanya yang mereka hasilkan punya sumber karbon untuk metabolit metabolisme mereka dengan melibatkan peran sinar matahari nah lainnya ada mikrotrophic disini ototrophic nah dari mikrotrophic ini mereka dapat mengasimilasi sejumlah komponen karbon tanpa adanya sinar matahari lalu disini juga mereka dapat memproduksi sejumlah banyak lipid atau disini minyak kita bilang bentuknya adalah diglycerida dan triglycerida kalau yang tadi kita sebutkan dia hanyalah triglycerida nah minyak alga ini cukup similar dalam hal struktur dan juga MR nya berat molekulnya terhadap dari minyak yang di ekstrak dari tanaman terestial jadi ada kemiripan dari struktur dan MR nya yang mana yang tadi itu sudah dideskripsikan sebelumnya di atas tentang produksi biodiesel dan juga sebagai feedstock bagi industri kimia yang memiliki nilai market yang lebih tinggi jadi ini jenis dia ototroph mikotroph selain itu mereka bisa menghasilkan lipid jadi sebenarnya dulu juga ada keraguan kalau saya tetrasermis cuy di tetrasermis cuy itu yang saya lakukan adalah membuat matahari buatan kalau dulu yang namanya beberapa alat tidak begitu kompleks kita bilang jadi membuat reaktor buatan nah saat malam hari itu bingung karena kan nge-lab nya di dalam ya bukan di luar kalau teman nge-lab nya di luar jadi kita bagi tim saya di dalam lab teman itu di luar lab jadi di bawah sinar matahari yang kita bingungkan saat di lab itu bagaimana matahari itu kan di malam hari tidak ada bagaimana kita membuat adalah artifisial matahari bukan sebesar panasnya matahari bukan kita ngambil nilai lumen dari matahari rata-rata yang jaraknya dari dia letak matahari sampai ke ruangan lab itu berapa lumen nah dari lumen itulah kita mengambil cahaya lampu yang memiliki sinar UV yang menyerupai dengan si matahari kita beli alat ukurnya yaitu luxmeter untuk mencari jarak lampu ke reaktor yang kita punya itu dulu penelitiannya ke arah sana apakah itu diajarkan tidak dosennya mengarahkan jadi tergantung mahasiswanya nangkep enggak kalau dosennya ngomong ya kadang dosennya ngomong A nangkepnya B dosennya ngomong C nangkepnya Z ya kayak gitulah ya yang sering terjadi disini ya produksi livid dari mikroalba itu adalah dia berspesies khusus spesifik dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ya kandungan minyak dalam kultur yang alami atau pure disini dari mikroalga itu dapat berkisar 1 sampai 50% berat kering kalau di OTK 2 itu nanti akan ada pengeringan kontennya ada berat menghitungnya mau berat basah atau berat kering sama saja sebenarnya cuma di perhitungannya berbeda saja selain itu beberapa alga itu dapat melipat gandakan keberadaan biomasanya disitu dalam kurun waktu 3,5 jam dalam laboratori dan 24 jam di kolam yang ada berada di luar arti kata kalau misalkan alga itu kita biarkan hidup bebas 1 sampai 50% kalau misalkan dia di handle atau dibuat riset dia bisa sampai 3,5 kalinya di jam sana kalau di laboratori dia bisa 24 jam ini berarti kan untuk alga tadi kan ada ototrop sama mikotrop posisinya nah ini menjadi sebuah tantangan yang satu butuh kehadiran matahari yang satu tidak membutuhkan keadaan matahari lalu disini juga oil seed plant disini tanaman biji minyak kalau kita bilang kanola terus kelapa sawit itu kan dia biji tanaman biji itu butuh keberadaan musim kalau kita bilang jadi tergantung musim kondisi untuk pematangan benih yang kaya akan minyak yang ada disini posisinya pasti giliran karena musim tadi dan itu hanya terjadi di sebagian kecil dari biomasa tanaman tanaman biomasa sorry nah kalau alga apakah tergantung musim nah disini dia menjawab secara tidak langsung alga itu tidak memiliki musim jadi tidak terganggu disana jadi dia mau beritahu sesuatu tapi tidak memberitahu secara langsung alga itu tidak memiliki struktur fotosintesis akar dan batang berarti secara langsung dia punya daun ya kan tadi kalau dia bilang tanaman yang bisa berfotosintesis akar batang dan daun sediati nah dan juga disini karena mikroalga itu uniseluler terus ngapung lagi di kolam air kolom bukan kolam ya di kolom air dan mereka tidak butuh apa ini apa ini sejumlah apa tidak butuh sejumlah besar struktur dari selules yang kalau kita temui di tanaman yang ada di darat bagian ya bagian dari selusa struktural seluruh saya disini ya nah selain itu disini juga ya efisiensi fotosintesis dari mikroalga itu dapat teridentifikasi ya secara teoretis mencapai 12% kata si peneliti ini dimana tanaman terrestrial yang posisinya disini latitudenya ada di bagian middle ya itu convertnya aja di bawah setengah persen energi solar atau energi matahari menjadi biomasa ya dengan posisi seperti itu ya yang posisinya latitud di tengah-tengah apa kalau kita bilang pontianak mungkin ya daerah katulistiwa kalau kita bilang daerah nol ya nah lalu juga disini produksi mikroalga per unit tanah ya kita gunakan yang kita gunakan itu yieldnya sampai 20 kali lebih besar dari biomasa dibandingkan kedelai atau jagung maupun sejumlah strain lainnya yang tumbuh di perairan yang asin ataupun limbah jadi si alga ini tidak butuh tanah ya dia bisa tumbuh di air asin bisa juga tumbuh di air limbah bukan hidup di air tawar ya lain karena alga itu sebenarnya ada di laut jadi nanti kita akan membuat air laut buatan ya makanya rata-rata apa ya saya lupa ini ya nama balenya itu berada di dekat pantai rata-rata pantai ya ini bisa ngebayangin yang satu butuh tanah butuh nutrien tergantung musim untuk menghasilkan biomasa ya inilah alasannya kita sudah ganggu tanaman pertanian sudah ganggu tanaman pertanian eh hasilnya tidak maksimal ya sudah tidak maksimal ngapain kita ribut-ribut mau menghasilkan biofuel ya ada yang salah nih pengalihannya disini juga ada dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini yang di atas disebutkan ya itu jadi terlihat mudah ya mengapa ada perbedaan potensi dalam hal sini produksi biomasa atau minyak antara tanaman ya tanaman yang biasanya di darat maupun alga untuk menghasilkan biodiesel itu jauh lebih besar akan tetapi ya meskipun benar hal yang tadi itu bahwa ada beberapa alga itu dapat mengakumulasi biomasa jauh lebih cepat dari tanaman terrestrial dan punya kecenderungan menyimpan karbon yang berlebih menjadi sebuah lipid ya yang posisinya disini ya apa namanya diban yang posisinya disini dia itu lebih cenderung menghasilkan lipid dibandingkan karbohidrat kalau tanaman terrestrial lebih cenderung menyimpan jadi karbohidrat kalau berlebih kayak manusia lah ya kalau dia sorry ya makan banyak gemuk itu tuh akhirnya tuh bukan jadi lemak tapi jadi karbon ya menumpuk jadi gemuk tapi kalau misalkan dia mau jadi ini kan jadinya lemak untuk ngebakar untuk jadi energi nah kalau ini dicenderungan ke arah sana lebih dia dia punya kemampuan malah ngasih lipid kalau terrestrial dia lebih cenderung menghasilkan karbohidrat yang bisa kamu temuin jadinya umbi nah itu ya posisinya disini dikatakan dan poin yang ini itu cukup ya mengalihkan perhatian ya hal sini dari metrik yang tepat dari total biaya produksi minyak dikatakan dikatakan dikatakan